Kita lihat sendiri ya, saya adalah rakyat yang mempunyai tepoksi, mengawasi wakil rakyat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Doakan teman-teman ya. Kita lihat sendiri ya, saya adalah rakyat yang mempunyai tepoksi, mengawasi wakil rakyat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Doakan teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga selesai, semoga selesai bang. Kaget tadi datang kan biasa dibawa ke belakang, ternyata kan langsung ke sana. Saya belum ketemu ya, terus tiba-tiba dibawa langsung diborgol, saya kaget. Anak saya bukan teroris, bukan penjahat, kenapa diperlakukan seperti itu. Kaget, saya sampai ngejar-ngejar mengasih makan. Kenapa tadi saya ngotot pada saat dia diborgol tadi kan, pada saat saya lihat, lho diborgol. Tadi saya bilang jangan diborgol dulu, kasih kesempatan dia untuk menyampaikan sesuatu komedia. Kenapa? Saya kok ngotot gitu supaya dia menyampaikan. Yang pertama begini, ini kan sebenarnya ada dua perkara. Klien kami, Adam, sama kliennya Belauinit, si Nimade, sedang menghadapi permasalahan Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena laporannya dari AS ini berjalan begitu cepat. Ini termasuk juga membuktikan tidak percuma laporan polisi, karena cepat lho lari laporannya. Yang kedua sebenarnya, kita jangan sampai lupa, ada juga dugaan indah bidana korupsi. Cuma permasalahannya belum sempat dilaporkan, yang mau memberikan informasi keburu ketangkep. Harus paham dulu nih. Nah akhirnya tadi, saya menyampaikan ke Adam Deni, begitu dia sudah nyerahkan kuasa ke saya, ke kita, minggu depan kita mau melaporkan ke KPK, dengan bukti-bukti yang ada, Adam Deni langsung menyampaikan apa yang dia ketahui tentang perkara ini. Tapi ternyata tadi, kok terkesannya, dia bilang demi keselamatan lah, demi Adam Deni juga dan sebagainya, terus pengacara juga segala macam. Maka tadi saya bilang, percuma negara sudah bayar dia, orang sudah tahu kok dia mengawal terdakwa dengan segala resiko, harusnya dia tahu tuh. Nah, kenapa kelihatannya ada pihak-pihak yang khawatir nih, kalau Adam Deni dan Nimade ini benar-benar udah partner lah. Bahkan Adam Deni kemarin ngomong, saya mau dihukum berapa tahun, dia sudah siap nih, dengan segala resikonya. Kenapa dia dengan segala resikonya berani mengatakan seperti itu? Karena dia yakin bahwa apa yang dia ketahui itu terdapat dugaan tidak pidana korupsi. Kami juga sebagai lawyer juga yakin. Yakinnya kenapa? Sekarang lucu aja kalau saat seorang AS bertemu sama Adam Deni di Bali, ada apa? Kalau udah dibilang sama Adam Deni kemarin, real saya diajak sama AS ke Bali, ada apa? Nah, kalau nggak ada sesuatu. Nah, sekarang Adam Deni udah siap lah bongkar. Bagaimanapun, berapapun hukumannya ke saya, silakan siap. Tapi satu-satunya jalan membuktikan bahwa Adam Deni bukan pemeras. Tadi kan dia teriak tuh, saya buktikan bahwa saya bukan pemeras. Satu-satunya untuk membuktikan bahwa dia tidak maksud untuk memeras, dia harus laporkan perkara ini ke KPK. Nah, karena dia saya teriakin. Di dalam peraturan pemerintah yang diamalkan oleh Undang-Undang Idap Bidana Korupsi itu, orang yang memberikan informasi tentang dugaan idap bidana itu, dilindungi dan diberi penghargaan. Karena dia menyelamatkan buang negara. Tapi baru mau ngomong, ternyata sudah dibawah. Ternyata ini lah, sudah dibawahnya seperti teroris aja. Dan tidak ada sebenarnya kondisi yang mengancam dan sebagainya yang tidak ada. Saya ingatkan Adam Deni ini bebas. Sekarang kan simpel pertanyaannya. Ada tidak dokumen yang terkait dengan harta penyelenggara negara atau pejabat negara yang bersifat rahasia? Tidak ada. Semua harta pejabat negara wajib dilaporkan. Saya beli sepeda nih, saya pejabat negara. Harga sekian. Pembeliannya tuh, saya laporkan ke LHKPN. Jadi ya ada yang bersifat rahasia. Kecuali kalau dia bukan pejabat negara. Tidak boleh tuh dikonsumsiin. Seluruh harta itu diketahui oleh masyarakat. Jadi mungkin dia sudah khawatir nih, waduh. Di baratnya ini perkara bakalan kalah nih. Terus juga ada lagi permasalahan yang baru seperti korupsi tadi. Kalau sana nanti tiba-tiba laporan kita benar-benar ditemukan ada kerugian negara. Ya sudah, selamat lah. Kecuali勝aniệp ya! Dan jika bisa pakai sería masyarakat. Dan jika kita juga bukan sejuan. Dan jika kita akan ikan-tee di sini. Dan dan jika kita bisa beberapa saat ini. Dan jika kita sudah menc brakesan. Dan jika kita dragged juicy adalah bay pola.